Hari ini saya juga diminta untuk tausia singkat ya, karena bahasanya kita singkat, maka saya hanya ingin menyampaikan nih karena saya lihat ibu-ibu semua nih, ibu-ibu yang rajin ibadah nih, amin. Eh tapi sebelumnya sudah kenal saya bu, lagu nampak ya, patinnya dari tadi, tidak ada tampang musadah di depannya, nanti kita kenalan di ujung ya bu ya. Oke ibu-ibu untuk melengkapi ibadah kita hari ini, saya ingin kasih oleh-oleh aja deh, oleh-oleh tentang selain sholat sunat tasbih, itu ada sholat-sholat yang ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Itu kapanpun ibu mau boleh, boleh 24 jam. Ya, tapi kan sholat sunat tasbih udah tuh ya, sholat sunat tasbih tuh kapanpun boleh loh, habis maghrib boleh, mau tidur boleh, jam 2 siang boleh, jam 10 pagi boleh. Nah yang penting kalau dia siang, langsung perlakaan. Kalau dia dari habis isa sampai azan subuh itu dua-dua. Tapi dia bisa jam beratapun ya, saya tambahkan kamus kita, selain sholat sunat tasbih, ada juga loh sholat yang bisa kita lakukan kapanpun, 24 jam. Tapi kecuali di tiga waktu haram. Nah ini, ini perhatikan kapan waktu haram. Yang pertama, haram sholat, habis subuh menjelang syuruh. Habis biru subuhnya, baru haram. Kalau masih ada subuhnya, belum haram. Misalnya, habis subuh itu sekarang jam 6 lewat 45 menit. Sampai syuruh jam 6, 23 menit. Nah itu haram. Tapi setengah 6 masih bisa, karena masih ada waktu subuh. Pahaya? Nah jadi, lepas subuh menjelang syuruh itu haram. Kenapa? Karena orang majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Karena itu jam yang dimana kalau seandainya kita akan lihat cahaya matahari di atas langit. Itu orang majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Yang akan muncul. Yang kedua, adalah haram sholat saat jam 12 tepat. Kenapa? Karena matahari tepat di atas kepala. Itu haram. Kenapa? Karena orang majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kalau masih ada waktu asar, masih bisa. Lempas asarnya baru haram. Nah itu loh. Jangan nanti orang habis sholat asar, Tahu-tahu dia jamat takhir, dia lanjut suhur empat rakah, terus kita tegur. Haram. Jangan. Selagi masih ada waktu asar, masih boleh. Lepas dulu asarnya, baru haram. Kapan lepas asarnya? Ya asarnya lepas jam 5, sama dengan waktu maghrib. 5 lewat 45 menit sampai asar maghrib, itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena orang majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Jadi habis subuh menjelang suruh, Tuhannya muncul. Jam 12 tepat, Tuhannya di atas kepala. Habis lepas asar menjelang maghrib, Tuhannya bergida. Tiga waktu ini adalah jadwal sembahyangnya orang majusi. Manta syabbah bi'al minfa'u wa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang tiga ini haram. Tapi selain tiga ini, kita bisa melakukan sholat yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama tadi sudah kita lakukan, sholat sunat tasbih. Oke? Yang kedua, yang bisa dilakukan 24 jam, selain tiga waktu tadi. Artinya waktunya tidak ditentukan loh. Kalau duha cuma pagi saja loh. Mitir cuma malam saja loh. Terawih cuma malam saja loh. Rawatib antara sebelum setelah suhat fabduh saja loh. Awabib antara maghrib dengan isya saja loh. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini, 24 jam kapan pun bisa. Yang kedua, ada namanya sholat sunat taubat. Itu boleh, 24 jam. Caranya gimana? Niatnya, sengaja aku sholat sunat taubat dua rakaat lillahi ta'ala. Kayak gitu aja. Sholatnya bagaimana? Kayak sholat subuh aja. Yang penting-penting dibaca. Kul-kul tidak apa-apa. Ini wajah kulis semua nih. Tidak. Ya pokoknya sholat sunat taubat. Oke? Nah, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti kan salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, sholat sunat taubat itu tujuannya mengampunkan dosa kita yang lalu. Jadi setelah sholat sunat taubat, kalau tadi sholat sunat tasbih saya mimpin doa itu kan komon. Keseluruhan. Minta rejeki di situ juga. Mohon ampun di situ juga. Minta kesehatan di situ juga. Tapi kalau sholat sunat taubat ini khusus dia. Khusus untuk mohon ampun. Nah, jadi mohon ampunlah sama Allah. Ingat cara mohon ampun kepada Allah. Semakin kita ingat salah kita, semakin Allah maafkan kita. Ingat salah kita. Sebutkan aja. Kan, kalau minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib. Sebutkan salah kita, ya Allah maaf, ya Allah. Tadi pagi saya nyeri uang suami sikit, ya Allah. Rencananya lagi, ya Allah. Ya Allah maaf, ya Allah. Kata Pak Ustaz keluar rumah tutup aurat. Tadi saya ngejar mobil sampah, ya Allah. Pakai ketebe. Maaflah, ya Allah. Ya Allah. Kata Ustazah keluar rumah tutup aurat. Tapi tadi nyeram bunga, ya Allah. Tengok kiri kanan, tidak ada orang. Lantak, ya Allah. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Tutuplah aurat. Tidak ada dalil. Orang-orang beriman, tutuplah aurat. Kalau ada orang, kalau tidak ada, buka aja lah. Tidak ada dalilnya. Jadi tidak boleh jam 2 malam tengok kiri kanan. Kan tidak ada orang. Lantak aja lah. Tidak boleh. Tidak tentu auratnya, betul-betul, ya. Nah, itu ya. Jadi, ya Allah maaf, ya Allah. Saya masih iri sama orang. Saya masih dengki sama orang. Saya masih nyimpan dendam. Saya susah memaafkan bapak saya. Saya masih nyimpan dendam tentang suami saya. Nah, itu. Itu, itu. Pokoknya, setelah sunnah taubat itu tujuannya mengampunkan dosa. Semakin kita sebutkan salah kita, semakin Allah maafkan kita. Itu beda kalau minta maaf dengan manusia, ya. Kalau minta maaf dengan manusia, minta maaf dengan manusia, tutup aib. Jangan buka. Kalau dengan Allah, buka aib. Dengan manusia, tutup. Eh, besti. Mohon maaf, ya. Kenapa gitu? Pokoknya salah khilaf. Saya minta maaf. Gitu aja. Jangan dibuka. Kenapa minta maaf? Kemarin saya jalan sama suamimu tiga malam. Ayo, kan? Buka aib. Jadi konsepnya, minta maaf dengan manusia itu tutup aib. Bu, mohon maaf dengan batin ya. Kenapa? Omong dulu. Kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf aja. Gitu aja. Bu, minta maaf ya. Kenapa gitu? Tadi kau, siapa-siapa juga lain? Tunyo ah. Tunyo ah. Tadi lain nanti. Jadi minta maaf kepada Allah, itu buka aib. Minta maaf kepada manusia, tutup aib. Jadi, sepertinya, sholat tasbih, sholat hajat, itu adalah sholat yang umum. Doa apa saja bisa. Ya, tapi kalau sholat taubat, itu khusus. Pokoknya mohon ampun lah, mohon sabat dirilah setelah itu ya. Kemudian yang ketiga. Tadi yang pertama 24 jam sholat sunat tasbih. Tadi sudah kita kerjakan berjamaah. Yang kedua, sholat sunat taubat. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau. Yang ketiga adalah namanya sholat sunat hajat. Hajat. Sengaja aku, sholat sunat hajat dua rakaat lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa aja. Sama seperti sholat subuh. Cuman bedanya fungsinya. Kalau sholat sunat taubat tujuannya menghilangkan dosa. Kalau sholat sunat hajat, nanti setelah salam kanan, salam kiri. Itu banyak-banyak hajat. Kalau hajat itu untuk hajat kita. Suami sakit gak sembuh-sembuh. Bawa sholat hajat dua rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh. Gitu maksudnya. Anak masih maksiat. Bawa sholat hajat dua rakaat. Setelah sholat doakan anaknya sehat. Anak mau masuk kuliah, bawa sholat hajat dua rakaat. Setelah sholat doakan anaknya lulus. Jadi meminta kepada Allah itu khusus namanya sholat hajat. Pokoknya minta itu sholat sunat hajat. Kalau taubat minta ampun. Kalau hajat meminta keinginan kita. Dan saya sering bilang kepada jemaah. Usahakan kalau doa itu spesifik ya. Doa itu semakin spesifik semakin mustajab. Doa jangan ngambang ya. Banyak orang doanya ngambang. Ya Allah ya Tuhan. Gitu ya. Nah saya pengen punya anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu teks undang-undang tuh. Doa itu jelas. Ya Allah saya pengen punya anak sholat. Sholatnya kayak gimana? Jelaskan. Dia bisa mimpin sholat. Dia bisa jadi imam. Dia hafal Quran. Dia rajin ke masjid. Spesifik lebih mustajab. Ya Allah saya pengen punya suami sholat. Sholatnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu sholat juga. Ya kan? Dia aktif sosial kematian. Dia rajin ke masjid. Dia bisa jadi muazzin. Gitu. Pernah doa minta rezeki? Pernah? Ini saya sampaikan nih. Sahabat yang Allah jamin masuk syurga. Itu minta rezeki. Dia sebut angkanya. Coba bayangkan. Usman bin Afan pernah berdoa. Ya Allah aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 4.000 dirham. Maaf bayangkan. 4.000 dirham itu 4.7 miliar. Ali bin Abi Talib pernah berdoa. Ya Allah aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 1.000 dinar. 14.7 miliar. Sahabat minta rezeki disebutkan angkanya. Datang jamlah seorang pekan baru. Ustajah kata ustajah. Kalau doa kita hujan lebat. Doa kita mustajah. Ya hujan lebat. Saat petir berbunyi. Itu doa kita mustajah. Jadi waktu hujan lebat tuh ustajah. Saya ambil kursi. Saya taruh depan rumah. Saya lalu saya doa ustajah. Ya Allah. Saya pengen rezeki saya seluas samudera. Sedalam lautan. Sebanyak rinti tanah air hujan. Saya bilang itu puisi. Ada doa itu dong. Doa itu kalau bisa spesifik. Pengen minta rezeki sebut angkanya. Nggak ada masalah. Pernah doa sebut angka. Patutlah. Tidak ya. Jadi tulis. Jadi saya baru pulang 4 hari lalu dari umroh ya. Saya bimbing jemaah umroh bapak ibu. Eh bapak ibu. Ibu ibu ya. Saya bimbing jemaah umroh dan saya baru pulang. 4 hari yang lalu. Alhamdulillah. Makin lama. Kalau saya bimbing yang 5 tahun lalu. Makin lama makin. Makin kesini orang makin punya ilmu. Kemarin waktu manasik sebelum berangkat umroh. Saya bilang sama jemaah saya. Tolong doanya ditulis dari pekan baru. Supaya nanti pas cium ka'bah itu. Nggak, 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 nggak. Saya pernah lengketkan hidung jemaah ke kiswa ka'bah. Saya lengketkan. Saya teriak. Ibu ibu doa sama Allah. Ini doa kita mustayah. Ini sekitar 3 tahun lalu kejadian. Orang menangis nangis lah di depan ka'bah itu. Sambil cium kiswa itu. Karena saya masih muda waktu itu. Iseng saya. Saya ngopeng lah. Apalah doa emak-emak nih. Waktu saya ngopeng. Masya Allah. Doanya tak ada yang betul. Memang betul. Tapi makin kesini saya sampaikan dimana asik. Karena nggak mau kejadian kayak gitu lagi. Saya kumpulkan lagi. Lagi menangis nangis. Terus saya kumpulkan. Ibu ibu nanti cuman doanya ini. Doanya itu gini. Ya Allah engkau tahu yang terbaik. Kasihlah yang terbaik. Sekian terima kasih ya. Ya Allah engkau tahu isi hatiku. Kabulkan ibu Allah itu doanya. Pas saya tanya kenapa ibu doanya kayak gitu. Apa dia bilang. Dia ngomong pakai bahasa minang. Nggak tentu kan minang kan. Nggak bisa. Akhirnya yuk kita balik lagi ke hotel. Kita catat apa maunya kita. Besok kita balik lagi. Pernah doa catat? Patutlah. Jadi doa itu dicatat. Kalau bahasa kerennya di script. Ya. Detil. Ya. Doa itu mesti detil. Nanti waktu sholat hajat itu kan mustajak itu. Kalau bisa sholat hajat itu. Udah ada doanya gitu loh. Ya nanti Laylatul Qadar. Ibu jangan lewatkan kesempatan Laylatul Qadar ini. 21, 23, 25, 27, 29. Salah satunya itu malam Laylatul Qadar. Itikaflah pada malam itu. Bawa doa dari rumah. Bawa Quran dari rumah. Itikaf. Doa itu mustajak. Doa sejinul mu'min. Doa itu senjata kita. Doa bisa merubah takdir. Eh. Yang merubah takdir bukan usaha. Tapi doa. Doa dulu baru usaha. Bukan usaha dulu baru doa. Betul? Berapa banyak orang yang kerja keras tapi takdirnya gak berubah. Mungkin doanya yang kurang. Berapa banyak orang yang kerja biasa-biasa saja. Eh. Tapi ternyata takdirnya berubah bisa jadi doanya yang kuat. Dalilnya itu doa yang merubah takdir. Maka kita pengen kita termasuk amba Allah yang mau untuk merubah takdir kita dengan doa dan usaha. Dan usaha ujungnya kita tawakkal. Ya. Ya. Nah jadi doa tuh kalau bisa dicatat. Ya. Biasanya Jemaah Umrah yang berangkat sama saya udah saya ingatkan tuh. Catat dulu. Kita bawa nanti ke sana. Supaya doanya gak. Apa tuh nih? Gak-gak-gak-gak ya. Ya. Sayang. Dan kita lagi di rodo. Lagi di multazam. Doanya. Ngambang. Ya Allah. Kau tau kan isi hatiku. Kabulkan aja lah. Ya Allah. Please deh. Gak-gak bisa kayak gitu. Sayangnya. Kita udah bayar mahal. Nah. Yang kedua. Cara berdoa nanti waktu sholat hajat. Doa itu garis lurus. Gak boleh pelentang-pelentang-pelentang. Lurus aja. Doa tuh gak boleh gini. Ada Jemaah saya doanya gini. Ya Allah. Saya pengen umroh tahun ini. Ya Allah. Kabulkan ya Allah. Tapi kalau engkau tak izinkan. Aku ikhlas ya Allah. Ada ya. Dari mana dapat doa macam itu. Dia bilang kayak-kayaknya doa kayak gitu. Ustazah. Patutlah doa. Kita tuh gak dikabulkan. Karena doanya salah. Doa itu lurus. Gak boleh maju mundur. Ya Allah. Aku rindu dengan kabahmu ya Allah. Berangkatkan aku ya Allah. Jemput aku ya Allah. Titik. Gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau gak ada apa-apa doa ya Allah. Jangan ditambah. Gak mau dia. Paham ya? Paham nih? Jangan kalau kehilangan emas. Ada teman saya doa. Kehilangan emas. Doanya gini. Ya Allah. Emasku hilang ya Allah. Ketemukan emasku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik. Aku ikhlas ya Allah. Doa itu apa maunya kita. Ya. Jangan dikaji-kaji maunya Allah. Selanjutnya kan kita tolakkan. Ya Allah. Emasku hilang ya Allah. Ketemukan ya Allah. Titik. Gitu aja. Jangan ditambah-tambah. Tapi kalau enggak aduh cuman. Oleh Allah. Nah gak bisa. Tiati ibu. Kalau punya anak gadis. Punya anak gadis. Anak gadis ibu. Kalau mau menikah. Datang laki-laki ke rumah ibu. Tak aruf dengan anak ibu. Biasanya ibu-ibu itu doanya gini nih. Ya Allah. Kayaknya anak laki-laki itu baik. Ya Allah. Kalau dia baik. Dekatkan dia dengan anakku. Ya Allah. Kalau dia gak baik. Jauhkan ya Allah. Pernah dengar doa kayak gitu? Siapa ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Doanya gak jelas. Doa itu jelas ya. Ya Allah. Kayaknya anak itu baik. Ya Allah. Kalau dia baik. Dekatkan dia dengan anakku. Ya Allah. Kalau dia gak baik. Kasih dia hidayah. Dan dekatkan ya Allah. Gitu. Kok gitu kali ini. Nengok ya aman ya. Gitu. Jadi doa itu jelas. Ibu emangnya minta dengan suami. Kalau maju mundur dapat. Bank gak duit bang? Kalau gak bapak ada bank. Dapat gak? Gak dapat. Gak dapat. Jadi jangan-jangan doa kita selama ini salah. Ya satu. Doanya jelas. Spesifik dulu. Detil. Yang kedua. Jangan maju mundur. Yang ketiga. Yang paling penting. Doa itu gak usah dipikir-pikir. Doa itu doa aja. Saya bingung nih orang doa atau mikir. Doa itu doa aja. Gak usah mikir. Kan tadi saya sudah sebutkan. Iza aroh da syai'an ayyaku yalah hukum. Fakum. Kalau kita pengen sesuatu ngomong aja. Kalau Allah setuju. Kata Allah. Fakum. Gak usah mikir. Ya Allah saya pengen umpul tiap tahun ya Allah. Ih dari mana duitnya ya. Hanya gak dipikir. Kok gak sih ibu cuma doa. Lu semikir. Nanti dipikirin waktu usahanya. Saya punya jemaah. Sudah tua. Sudah pakai tongkat-tongkat. Tapi rajin ke masjid. Saya dakwah udah 19 tahun ibu-ibu. 19 tahun saya dakwah. Itu jemaah sudah 7 tahun sama saya. Jadi ibu nenek-nenek ini rajin. Dia rajin puasa daud. Dia rajin ke masjid. Pas pengajian duduk paling depan terus. Saya tanya nenek ini ngapa rajin betul ke masjid. Paham gak apa yang saya bilang. Kadang-kadang nenek anggu-anggu aja nyunaan. Terus ngapain nenek ke masjid. Nenek cuma minta doa aja nak. Mau doa. Karena dia tahu doa dalam majelis talim itu mustajab. Dia doa supaya bisa umroh. Padahal uang gak ada. Rupanya ada orang dermawan di masyarakat dia itu. Yang mau mengumrohkan orang. Tentu dicari orang paling beriman. Besok? Ada tiga kali dua dia umroh. Tanpa uangnya. Baik? Baik? Nah emak saya. Saya kalau jemaah bilang. Ustaz Zanilani doktor. Berarti bapaknya profesor. Enggak bapak ibu. Bapak saya SD saja tak tamat. Saya anak paling kecil. Empat orang bersaudara. Yang kuliah cuma saya saja. Dan itu sampai S3. Alhamdulillah. Apakah bapak saya orang doktor profesor? Tidak. Bapak saya cuma sampai SD. Tak tamat. Mak saya cuma SR. Tak tamat. Mak saya itu rajin majelis talim. Paham gak pahamnya dia. Tak tahulah saya. Kadang-kadang gak paham itu. Kadang-kadang pulang ceramah. Saya depan pintu ketemu. Mak dari mana mak? Habis pengajian nak. Nelan dari mana? Habis ngisi pengajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Gak jelas mama nak. Penting ganteng ustaznya. Itu aja yang ingat dia lagi. Tapi saya tahu itu. Mama ini rajin pengajian. Tapi kau gak teringat kaji. Apa sebenarnya tujuan Mama datang? Apa katanya? Tujuan dia datang dalam majelis talim adalah untuk numpang doa. Bayangkan. Dan saya cerita supaya ibu-ibu semangat doa ini motivasi saja. Mak bapak saya bukan dari orang berpendidikan. Jadi dulu setiap ada ustaz ceramah di masjid. Dia nangis di belakang. Ustaz ceramah dia nangis. Ustaz muda dia nangis. Waktu itu dia lagi ambil saya. Dan dalam majelis talim dia doa. Ya Allah. Doanya gini. Ya Allah. Dapat anak kayak gitu satu. Jadi lah ya Allah. Oke. Dapat anak satu kayak gitu. Jadi lah ya Allah. Saya anak terakhir. Lahir saya. Alhamdulillah waktu itu saya udah mulai dakwah. Usia 14 tahun saya udah mulai ceramah. Kakak saya sekarang protes. Mama doanya salah. Kok mama cuma bilang satu. Jadi lah ya Allah. Ya Allah. Jadi doa itu juga harus hati hati. Ya juga ya. Kenapa mama bilang satu ya. Akhirnya di antara empat adik-beradik. Kebetulan aku saja. Cuma saya sendiri. Nah ini contoh. Bahwa doa dalam majelis talim itu mustajab. Dan mak saya sampai sekarang rajin majelis talim. Ditanya apa kaji ustaz tadi. Pokoknya mantap kaji yuna. Nah tapi doa dia ya. Jadi doalah dalam majelis talim. Doalah saat hujan lebat. Doalah saat petir berbunyi. Jadi kalau petir berbunyi. Jangan mati kau mati kau mati. Mati betul lah nanti. Nah jadi petir berbunyi itu doa. Doalah antara azan dan ikhoma. Kan sampai masjid antara azan dan ikhoma. Itu doa. Walaupun kita gak di masjid. Terdengar azan antara azan dan ikhoma. Kita di kendaraan berhenti doa. Ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu doa. Kalau doanya bahasa Indonesia. Tutup bibirnya dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab. Boleh. Boleh lafazkan. Ya. Dan. Masalahnya kita majlis talib gak tiap saat. Petir gak tiap saat. Hujan gak tiap saat. Gimana caranya? Supaya kita. Bisa doanya mustajab. Ciptakan satu sholat. Yang bisa kita mustajab. Salah satunya sholat ha. Hajat. Oke. Nah. Tasbih. Taubat. Hajat. Nomor berapa lagi? Nomor empat. Sholat yang bisa dilakukan 24. Saya cepat betul tak kan? Nah. Ya apanya. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah. Yang nomor empat. Sholat istikharah. Istikharah. Sengaja aku sholat istikharah. Dua rekaat. Sunnah atasku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau luruskan tentang istikharah ini. Banyak orang yang salah paham tentang istikharah. Dia mengatakan istikharah adalah sholat mili jodoh. Anda mak. Istikharah itu mak. Adalah sholat saat kita ragu. Suami di Medan. Anak di Pekanbaru. Tetap di Pekanbaru. Jauh dari suami. Tetap di Medan. Jauh dari anak. Bingung istikharah. Ya. Anak mau masuk pesantren. Kita ragu jauh dari dia. Dia mau masuk pesantren. Kita ragu jauh dari dia. Dia mau masuk pesantren. Kita ragu jauh dari dia. Kita bingung. Kita istikharah. Ibu-ibu. Istikharah ini sholat yang sangat penting. Karena kalau bisa. Ambillah keputusan. Dengan melibatkan Allah di situ. Kita hidup. Jangan sampai kita memutuskan. Tanpa Allah terlibat. Saya di antara enam sholat. Yang saya sampaikan hari ini. Saya jujur bu. Saya paling demen dengan istikharah. Karena kebetulan saya masih muda. Dan banyak keputusan hidup. Yang saya pengen Allah terlibat. Dalam keputusan saya. Dan salah satunya dengan istikharah. Misalnya. Yang sangat saya syukuri ya. Saya pamat S3. Lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu. Waktu itu. Saya lulus beasiswa S3 di Brunei Darussalam. Waktu saya lulus beasiswa S3. Saya ragu bu. Ragu. Kalau saya kuliah S3 di Brunei. Saya dapat beasiswa. Saya dapat rejeki. Saya gratis kuliahnya. Tapi jemaah saya tinggal. Mahasiswa saya tinggal. Kantor saya tinggal. Berapa banyak tuh jemaah ratusan yang saya tinggal. Sebulan saya bisa ngisi 70-80 masjid. Kalau di hari biasa di luar Ramadan. Tapi kalau saya tetap kuliahnya di Indonesia. Maka. Saya gak dapat beasiswa. Ragu loh bu. Ragu. Saya tinggal kan jemaah 4 tahun. Itu saya gak sambut. Karena rujuan saya memang dawah dari kecil. Mak saya kalau kuliah. Jemaah saya tinggal di Indonesia. Tapi kalau saya tetap kuliah di Indonesia. Saya gak dapat beasiswa. Ragu kan? Ragu. Saya istighorok. Alhamdulillah. Allah yakinkan saya. Untuk tetap S3-nya tetap di Indonesia. Alhamdulillah. Tamat S3-nya. Allah kasih jawaban. Tamat S3-nya waktu itu 1 tahun 7 bulan. Coba kalau di Brunei. Mungkin belum tamat-tamat saya. Ya kan? 1 tahun 8 bulan tamat. Dan itu keputusan yang tepat. Tanpa meninggalkan jemaah. Itu karena saya sayang dengan jemaah. Aziz. Gombal sikit. Gitu maksudnya ya. Kalau ada ibu-ibu yang protes. Ustazah kami gak ada ragu-ragu kok. Kami gak perlu istighorok. Bu. Walaupun ibu gak suka ragu. Gak ada keraguan. Gak ada mengambil keputusan. Tetap lakukan istighorok. Istighorok itu bukan sholat kalau ragu saja. Tapi sholat menghindarkan dari keraguan. Paham? Saya gak yakin ibu-ibu gak ragu-ragu. Hal gak penting aja ibu ragu. Pasar kaget atau ke kedeo. Pasar kaget atau ke kedeo. Pasar kaget atau ke kedeo. Miki itu aja bisa 2 jam. Gak penting banget itu. Putuskan aja ya. Tidak laru dengan dosa dan pahala. Paham nih? Angguknya luar biasa. Mau datang majus talim. Pakai baju warna hitam lah. Eh gak enak sininya dong. Buka lagi. Warna hijau aja lah. Eh norak. Buka lagi. Eh jilidaknya gak enak. Buka lagi. Enggak penting pun ragu. Bener? Bukan ibu-ibu sini itu jauh sana. Kadang saya tuh bingung ya. Ngeliat teman-teman saya. Yang gak penting pun dia ragu. Saya tanya sama teman saya. Jam 3. Siang saya nya. Jam 3 siang saya telepon. Eh. Kamu sore ini mau ngapain? Rencananya jam 4 nanti aku mau makan baksonel. Oke. Jam 3 tuh saya telepon ya. 3.30 saya telepon lagi. Kamu jadi gak makan baksonel nanti? Eh bingung aku. Jadi gak ya? Pusing aku. Ragu aja. Bakso bikin pusing. Jauh bayangkan. Kan gak penting untuk ragu. Putuskan. Lakukan. Selesai. Ibu nih kalau di perumahan kita ini. Ada misalnya tawaran jalan-jalan. Ini cak-icaknya nih. Tahu cak-icaknya kan? Cak-icaknya nih misalnya ketuanya bilang. Yo ibu-ibu kita jalan-jalan ke Cerocok. Ini cak-icaknya nih. Banyak ibu-ibu nih. Berangkatnya bulan depan. Keputusannya hamin satu. Betul? Ragunya sebulan. Bu, selama ibu ragu dalam satu bulan. Itu menyebabkan hati tak tenang. Sehari-hari putuskan. Jangan itu dipikirkan lagi. Ini sebulan Cerocok. Oh, pergi enggak ya, pergi enggak ya, pergi enggak ya. Itu tuh yang dipikirkan. Ibu, bulan depan kita ke Cerocok tanggal 7 Mei. Cak-icaknya nih. Bicarakan sama suami, anak, semua. Gimana bang? Pergi enggak? Pergi enggak ah. Yaudah pergilah. Putuskan. Nggak usah pikirkan. Pikirkan yang lain lagi. Karena selama kita ragu, kita akan terus memikirkannya. Maka supaya nggak banyak-banyak ragu itu. Al-lakukanlah istiqah. Nggak? Nomor? Lima. Dua poin lagi. Salat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau, adalah sholat sunat uduk. Apa itu sholat sunat uduk? Sholat selama masih ada uduk. Bukan sholat habis ngambil uduk. Orang banyak sholat paham. Habis ngambil uduk, lagi basah-basah tuh sholat sunat uduk, katanya. Nggak. Sholat sunat uduk itu adalah sholat selama masih ada uduk, dan selama uduk kita belum batal. Maka ibu-ibu, saya menganjurkan kepada kita semuanya, jagalah uduk 24 jam. Jagalah uduk 24 jam. Habis uduk, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang jaga uduk 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan beruduk, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Dengan syarat sholat, nggak bisa uduk, ada sholat sunat, nggak bisa. Iya. Jadi, bu, kita ini kan pengen masuk syurga semua. Betul? Ada jumlah saya yang ngomong gini, ustazah, iya, semua orang Islam ini masuk syurga, kan? Saya bilang, iya, emang kenapa? Oh, jadi semua orang Islam ini masuk syurga? Iya, emangnya kenapa, bu? Oh, jadi cuma dicuci aja, nyokan di neraka. Nyok katanya, bu, neraka itu enggak nyok, bu. Jangan pernah berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk syurga tanpa hisap. Neraka itu ngeri. Apa itu neraka? Neraka itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Apa itu pintu neraka? Ya, pintu. Enggak di dalam, di pintu aja. Bagaimana siksa di pintu neraka ini? Abu Talib adalah satu-satunya orang yang berada di pintu neraka. Bukan kita, tapi Abu Talib. Bagaimana siksanya? Ya, Abu Talib itu paman Rasul, mati dalam keadaan kafir, tapi sayang sama Rasul. Rasul berdoa, supaya dia ini diringankan siksanya di neraka. Maka Abu Talib itu cuma di pintu aja. Dia enggak masuk neraka, dia cuma di pintu. Bagaimana siksa di pintu itu? Nah, dipasang trompah mendidih ubon-ubonnya. Atau di pintu. Kemudian adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada di dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Yang si nyoh tadi itu di dalam itu. Kemudian yang ketiga adalah kerak-keraknya di neraka. Siapa orang yang berada di keraknya di neraka adalah Abu Lahab dan istrinya. Yaitu orang Islam yang mati bunuh diri, orang Islam yang berzina belum bertobat meninggal duluan, dan orang Islam yang syirik. Yaitu di kerak-keraknya api neraka. Ingat, sehari di neraka, seribu tahun di dunia. Satu detik di neraka, 48 tahun di dunia. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk surga tanpa hisap. Bagaimana gambaran di kerak-keraknya api neraka? Ada ayatnya. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Dia akan masuk ke dalam neraka. Apinya bergejolak. Isteri si Abu Lahab tadi mengambil kayu api, dia taruh ke bundanya, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Isterinya, dia ambil kayu, dia lilitkan ke lehernya, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Dan dirinya itu adalah bahan bakar api neraka. Maka berpikirlah masuk surga tanpa hisap. Salah satunya, kejar mati syahid. Mati syahid itu gimana? Mati saat majlis taklib. Meninggal saat perang. Meninggal lagi baca Quran. Meninggal di masjid. Meninggal lagi sholat. Meninggal lagi zikir. Meninggal lagi beribadah. Tapi problemnya adalah, ibadah nggak mungkin tiap saat. Majlis taklib nggak mungkin tiap saat. Zikir nggak mungkin tiap saat. Belum tentu kita mati dalam keadaan itu. Tapi ada yang bisa kita usahakan tiap saat. Yaitu jaga udhuk 24 jam. Kalau jaga udhuk 24 jam, mati kita, mati syahid. Cocok? Anggul luar biasa. Anggul luar biasa. Saya pengen mati syahid dengan dua sebab. Ibu pilih aja ya. Ibu mau yang mana. Ini contoh supaya ibu bisa adaptasi. Saya pengen mati syahid dengan dua sebab. Pertama, pengen mati syahid dalam keadaan berudhuk. Maka saya senang jaga udhuk 24 jam. Cara udhuk ini gampang. Tapi kita nggak bahas hari ini. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi. Kemudian yang kedua, karena aktivitas saya banyaknya dakwah. Saya dosen, tapi dosen tetap itu cuma ngajar 9 SKS. Satu semester. Dan aktivitas dakwah saya itu banyak. Maka saya pengen mati di mimbar dakwah. Dua itu saya pengen mati dalam keadaan syahid. Makanya dulu sebelum covid saya sering sakit. Selama covid saya alhamdulillah nggak pernah sakit. Belum lagi pernah ya. Maka sebelum covid dulu pernah sakit. Saya itu panas. Badan saya panas tengah malam. Subuh-subuh saya tetap kultum. Mak saya bilang waktu saya nyetir. Nak berhenti nak. Ada apa mak? Tadi malam badan kamu panas nak. Kok subuh ini tetap kultum juga? Apa saya bilang sama mak saya? Mak, saya tak tahan sakit badan ini mak. Saya harus pergi ceramah mak. Kenapa nak? Jangan-jangan subuh ini jadwal mati saya. Ah itu yang saya maksud. Ah kita juga pengen jadwal mati saya. Cocor? Ah jangan batuk sikit nggak terawih dah besti. Sakit pinggang ini nggak terawih dah. Makin sakit pula makin mubadah. Pakai masker. Makin sakit itu makin taat. Makin terbaru di rumah sakit itu makin taat. Makin sakit DPD itu makin sholat. Makin sakit tipes itu makin rajin baca Quran. Karena jangan-jangan lewat. Kalau lewat dalam keadaan ibadah. Gitu konsepnya. Nah tapi kalau ini nggak. Sakit pinggang. Kan ini datang semua tenawih nih. Batu lah. Nggak enak tuh golokan dong. Aku pulang aja lah ya. Oke? Nggak ya. Baik. Terakhir. Yang ke enam. Terakhir. Jadi sholat uduh ya. Selama masih ada uduh kita boleh lakukan sholat sunat. Uduh. Terakhir yang ke enam. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat tahiyatul masjid. Saya tanya dulu. Boleh nggak tahiyatul masjid dimasalah? Dalam agama Islam hanya ada dua tempat. Eh dua. Hah salah. Dua tempat. Yang pertama ada namanya masjid. Masjid ini adalah dipakai lima waktu tak dipakai jumat. Kayak musholat kita. Yang kedua adalah masjid jami. Masjid jami itu dipakai lima waktu dipakai jumat. Kayak masjid kita. Oke? Jadi musholat itu masjid nggak? Masjid. Walaupun bukan masjid jauh. Jadi boleh tak menjadi musholat? Boleh. Tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musholat. Ya nggak? Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Sebagai penutup saya luruskan. Sholat sunat uduh adalah sholat selama masih ada wudhu. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat selama berada di masjid. Tahiyatul masjid bukan sholat sebelum duduk. Banyak orang udah terduduk. Aku udah jadilah tahiyatul masjid lah terduduk. Alhamdulillah. Teman saya udah duduk dia keluar dah. Nggak perlu aku keluar. Aku mau tahiyatul masjid dia terduduk. Dulu. Sahabat. Rasul sering ngomong kepada sahabat. Kom, 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 kom. Bangun. Sahabat udah duduk. Di sungguh tegak. Yuk kita tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu sholat selama kita berada di masjid. Nanti kalau ibu menganggap tahiyatul masjid adalah sholat pertama kali nyampe. Ibu nanti bingung. Saya kasihan jadinya. Bingung nanti. Coba jawab. Ibu nyampe musolat atau nyampe masjid setelah azan menjelang ikhoma. Antara azan dan ikhoma nih. Ya. Ibu pengen tahiyatul masjid. Oke. Ibu pengen juga rawatib. Mana beruang? Nah kan gitu jadinya. Kan gitu jadinya ibu jadinya tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kata ibu sholat sebelum duduk. Ibu lakukan tahiyatul masjid. Padahal rawatib itu lebih penting. Rawatib hukumnya sunnah mu'akad. Tahiyatul masjid sunnah biasa. Jadi rawatib dulu. Oke. Nah nanti endingnya baru tahiyatul masjid. Boleh setelah sholat pun bisa. Selagi masih di masjid. Dia enggak salah kalau ibu tahiyatul masjid masih sempat rawatibnya. Yang jadi rugi itu adalah enggak sempat. Kalau enggak sempat. Pudua. Enggak cuan kita. Nah ini kan. Kita gimana ngumpulkan tabungan pahala sebanyak-banyaknya. Nah kalau ibu menganggap sholat-sholat kuduh adalah sholat pertama kali ngambil huduh. Dan tahiyatul masjid adalah sholat pertama kali nyampai masjid. Nanti ibu bingung lagi. Ibu habis ngambil huduh. Nyampai ibu di masjid. Aku sholat sunnah huduh duluan atau tahiyatul masjid duluan ya. Haa. Pening kepalu. Kalau tahiyatul masjid duluan. Tapi kan baru habis ngambil huduh. Harusnya sholat sunnah huduh duluan dong. Eh. Kalau sholat sunnah huduh duluan. Nanti udah terbidu. Enggak bisa lagi tahiyatul masjid ya. Pening sampai 50 tahun pening juga lah sih ya. Karena definisinya salah. Definisinya tuh yang salah. Saya bukan nyalakan ibu-ibu ya. Enggak ya. Tapi kan perlu kita luruskan ya. Tapi memang salah sih. Gimana lagi? Oke ya. Jadi gak gitu ya. Jadi tahiyatul masjid sholat selama di masjid. Huduh sholat selama masih ada huduh. Karena hukumnya sama-sama sunnah. Tidak ada yang lebih didulukan. Jadi terserah yang mana duluan. Sholat sunnah duluan boleh. Nanti dilanjutkan dengan tahiyatul masjid selagi masih di masjid. Tahiyatul masjid duluan juga boleh. Nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah huduh. Selagi masih ada huduh. Paham? Cocok? Pulang kita lagi? Nah gitu ya. Karena kalau insyaallah definisinya benar. Maka dia akan benar. Jadi konsepnya. Sunnah dengan sunnah mu'akad. Dulukan sunnah mu'akad. Sunnah dengan wajib. Dulukan wajib. Wajib dengan wajib. Dulukan wajib kepada Allah. Saya ulang. Sunnah dengan sunnah mu'akad. Dulukan sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad dengan wajib. Dulukan wajib. Wajib dengan wajib. Dulukan wajib kepada Allah. Contoh. Coba jawab. Orang lagi azan. Ibu lagi tahiyatul masjid. Ini cacanya dua rakaat. Baru rakaat pertama. Terdengar suara azan. Berhenti atau lanjut? Ibu lagi tahiyatul masjid. Dua rakaat. Kan. Rakaat pertama. Terdengar suara azan. Berhenti atau lanjut? Biasa-biasanya. Berhenti mah. Tahiyatul masjid sunnah. Jawab azan wajib. Azan, solat aja. Nggak boleh. Apalagi bercerita. Ibu lagi. Ibu lagi baca Al-Quran. Terdengar suara azan. Berhenti atau lanjut? Berhenti. Iya itu. Biasa-biasanya. One day, one day. Mantap aja. Apalagi azan. Ustaz ceramah di depan. Ibu baca Al-Quran di belakang. Boleh? Boleh? Nah kok dia merasa bersalah ya? Mendengarkan ceramah Ustaz itu wajib. Fardu'ain untuk ilmu agama. Wajib. Baca Al-Quran hukumnya sunnah. Tutup Al-Qurannya. Dengarkan ceramah Ustaznya. Kami tak ngerti ceramah Ustaznya. Ustaz jalan. Ujung lain tengah lain pangkal. Pada mengantuk. Baru semua ucap Al-Quran. Nggak boleh. Tutup Al-Qurannya. Dengarkan ceramah Ustaz. Ibu lagi salat sunnah. Datang suami manggil. Berhenti atau lanjut? Berhenti atau lanjut? Biasa-biasanya. Berhenti. Memenuhi panggilan suami wajib. Salat ibu hukumnya sunnah. Ibu lagi puasa sunnah. Datang suaminya butuh. Berhenti atau lanjut? Berhenti. Kalau itu tahu semua. Ustaznya. Kalau Ustaz lagi ceramah. Dari kisah sampai terawih. Kami tak ngerti ceramah Pak Ustaz itu. Kami tak ngerti gitu saja. Daripada kami tekan itu. Bagus kayak ucap Quran lagi. Anggup-anggup aja lah. Banyak pahalanya. Ngerti tidak ngerti itu. Saya itu senang lah. Jadi ibu-ibu ini. Ya Allah. Jadi jemaah itu enak. Jadi ustaz-ustazah itu. Ya Allah. Ibu tak perlu baca buku dua jam sehari macam kami. Kami punya masalah baru baca kitab lagi. Ada masalah baru baca kitab lagi. Kitabnya enggak boleh pula pakai kitab Indonesia. Mesti kitab asli. Salah menyampaikan berdosa pula. Ya. Baca dua jam setiap hari. Baca. Baca. Baca terus macam kami. Datang ke masjid-masjid. Datang ceramah sana sini. Nah ibu-ibu beruntung. Ibu-ibu kan cuman duduk. Diam. Anggu-anggu sikit. Nah. Duduk. Datang. Diam. Anggu-anggu sikit. Pahala sama. Mau paham. Enggak paham. Sama apalah. Ustazah kadang-kadang nanti tekan tuh. Enggak pahala. Jangan-jangan terus tekan tuh. Itu hidayah. Enggak pahala. Jadi nanti mau datang ke masjid. Wih mau kemana? Kita kawan. Ke imam. Enggak pahala. Maka beruntunglah jadi jemaah ya. Jadi ambillah kesempatan untuk ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi sunnah dengan sunnah mu'akad. Dulukan sunnah mu'akad. Sunnah dengan wajib. Dulukan wajib. Tapi kalau wajib dengan wajib. Dulukan wajib. Wajib kepada Allah. Contoh. Wajib dengan wajib. Dulukan wajib kepada Allah. Ibu lagi sholat wajib. Datang suaminya manggil. Berhenti atau lanjut? Lanjut. Ibu lagi puasa wajib. Datang suaminya butuh. Berhenti atau lanjut? Lanjut. Jangan kasih. Dia aja berkelahi. Lawannya ya. Yang melawan dalam kondisi seperti itu lebih ringan dosanya daripada membatalkan puasa. Itu masalahnya. Tapi lawannya tipis-tipis aja lah ya. Dipaksa juga. Kita kabur dari rumah. Nanti maghid datang lagi. Karena kalau ibu batalkan puasa karena berhubungan badan. Nanti kena denda puasa 60 hari berturut-turut. Na'udhu. Na'udhu billah. Yuk sama-sama. Ibu-ibu kita tempatkan hukum pada tempatnya. Wajib kita waksanakan. Haram kita tinggalkan. Makro kita tinggalkan. Sunnah kita perbanyak. Yang mubah kita kurangi. Ganti dengan yang sunnah. Kurangi nonton TV. Ganti dengan baca Quran. Kurangi jalan-jalan. Ganti dengan baca Quran. Kurangi ke mal dan keramayana dan kemana-mana. Ganti dengan ke masjid. Perbanyak itikah. Supaya kita menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya. Sudah 40 menit saya berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Yang saya tinggalkan bisa diamalkan. Menjawab keraguan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita nanti dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Sesuai janji saya. Saya kenalan tadi sedikit ya. Nama saya Nelaluki Ibu-ibu. Saya tinggal di Jalan Lobak. Jemaah menyebut saya Ustazah Nela saja. Ya Ustazah Nela saja. Saya anak keempat dari empat orang bersaudara. Saya anak paling kecil. Dulu saya di pesantren. Darulikmah enam tahun. S1 saya jurusan Usuludin. S2 saya jurusan Usuludin. S3 saya jurusan Syariah. S3 saya sudah tamat lebih kurang enam tahun yang lalu. Karena kuliah saya sudah habis. Hari ini saya cuma ngajar dan dakwah saja lagi. Saya ngajar jadi dosen baru lebih kurang sembilan tahun. Saya dakwah lebih kurang sembilan belas tahun. Usia saya sekarang tiga puluh tiga tahun. Oke. Semoga ini ada manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lakum jami'ah. Allahu alam bisawab. Salah? Sebelum sungguh ya? Iya, 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 iya. 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 Oke. Baik, baik. Bagus pertanyaannya. Saya kan tadi kotak Ustazah kalau salah sungguh lagi azan gak boleh. Oke, pertanyaannya sekarang antara azan dan ikomah saya relatif. Baru satu rakaat orang sudah ikomah. Pertanyaannya berhenti atau lanjut? Maka kalau itu lanjut karena tidak ada kewajiban menjawab ikomah. Ya, lanjut aja nanti ikuti imamnya. Kan kewajiban menjawab cuma azan ya? Oke, sudah? Oke, cukup ya? Ah. Terima kasih.